Meskipun lembah 10.000 binatang terisolasi, kekuatan kadal telah mencapai puncak alam Kaisar Beladiri, jadi Linlong tidak terkejut bahwa ia dapat berbicara dalam bahasa manusia. Yang mengejutkannya adalah kucing serigala hitam dan harimau belang kuning tidak bisa berbicara bahasa manusia. Saya hanya mengendalikan tikus hutan batu dan secara tidak sengaja menemukan buah takdir surgawi di dalamnya. Sebenarnya saya tidak tahu untuk apa buah takdir surgawi itu digunakan. Saya hanya menganggapnya aneh, jadi saya ingin mencoba satu atau dua, Linlong berkata dengan santai. Kakak, orang ini jelas-jelas berbicara omong kosong. Harimau belang kuning itu meraung. Kadal itu memberi isyarat agar harimau belang kuning itu tetap diam sebelum bertanya, kalau begitu, bagaimana caramu memasuki lembah kematian? Ngomong-ngomong, itu karena suku kita baru-baru ini menemukan alat rahasia. Alat rahasia ini bisa menyembunyikan aura seseorang. Itu sebabnya aku bisa menyelinap ke lembah kematian. Namun, itu karena keberuntunganku terlalu bagus. Kalau tidak, aku akan melakukannya. Telah ditemukan sejak lama, kata Linlong. Itu adalah alat rahasia yang bisa menyembunyikan aura. Cepat, biarkan aku melihatnya, kata kadal itu terkejut. Linlong mengambil alat rahasia tanpa ragu-ragu dan menyerahkannya. Kucing serigala hitam melirik alat rahasia sebelum menyerahkannya kepada kadal. Kadal itu memandanginya dengan serius selama beberapa saat sebelum melemparkan alat rahasia itu ke harimau bergaris kuning dan berkata kepada Linlong, berikan juga alat rahasiamu yang lain. Meskipun kadal itu berpura-pura melihatnya dengan serius untuk beberapa saat, Linlong tahu bahwa itu hanya berpura-pura. Linlong melakukan apa yang diperintahkan dan mengambil alat rahasia lainnya dan menyerahkannya. Kaka, kamu pintar. Kenapa aku tidak memikirkan itu sebelumnya? Seharusnya aku menyingkirkan alat rahasia orang ini terlebih dahulu. Dengan begitu, dia tidak akan bisa mengalahkan binatang buas manapun di lembah kita. Kucing serigala hitam menyanjung kadal itu. Juga, lepaskan cincinmu juga, kata kadal itu setelah mengukur Linlong. Linlong melepas cincin di jarinya dan menyerahkannya lagi. Kali ini, dia menyerahkan dua buah nasib surgawi juga. Harimau bergaris kuning itu tidak bisa menahan diri untuk berkata ketika melihat kadal bermain-main dengan cincin itu, orang ini sebenarnya memiliki cincin spasial rahasia seperti itu. Dia pasti memiliki status yang cukup tinggi di sukunya. Omong kosong, jika dia bisa menyelinap ke lembah kematian kita tanpa ada yang menyadarinya, bagaimana mungkin dia tidak memiliki posisi tinggi? Balas kucing serigala hitam. Merasa bahwa Huang Banhu benar, Huang Banhu mengungkapkan ekspresi malu. Senior, karena aku sudah menyerahkan barangnya, bisakah kamu membiarkan aku meninggalkan tempat ini sekarang? Linlong berkata dengan rendah hati. Kakak, kita tidak bisa membiarkan orang ini pergi. Jika kita membiarkannya pergi, bukankah anggota suku akan menerobos masuk ke lembah kita sesuka mereka? Harimau belang kuning itu buru-buru berkata, takut kadal itu benar-benar melepaskan Linlong. Benar, kakak. Kucing serigala hitam menggema. Kadal itu tidak langsung berbicara. Sebaliknya, ia bermain-main dengan runik spasering selama beberapa saat sebelum ia menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun aku pernah menerima bantuan dari pusat kekuatan manusia dan bersumpah untuk tidak menyerang manusia di luar deat vali, kamu membobol deat vali sendirian, jadi aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Haha, kakak, biarkan aku mendisiplinkan anak ini. Mendengar perkataan cicak, harimau belang kuning langsung tertawa terbahak-bahak. Saat ia tertawa, air liurnya bahkan menetes dari sudut mulutnya. Tidak, aku sudah lama tidak mencicipi daging manusia. Kucing serigala hitam langsung keberatan. Kalau begitu, kalian berdua boleh mengambilnya dan melakukan apapun yang kalian mau, kata Kadal itu singkat. Oke. Mata kucing serigala hitam dan harimau belang kuning langsung berbinar. Senior, sebelum kamu melakukan apapun, kenapa kamu tidak mendengarkan apa yang aku katakan dulu? Linlong tiba-tiba berbicara dengan senyum tenang di wajahnya. Seolah-olah dia tidak mendengar kucing serigala hitam dan harimau belang kuning serta tidak melihat ekspresi wajah mereka. Hem, apa yang ingin kamu katakan? Kadal itu menoleh untuk melihat Linlong. Yang ingin aku katakan adalah kadal senior itu, kamu seharusnya cukup kuat, tapi transformasimu tidak sempurna, kan? Kamu bahkan tidak bisa mengubah tubuh bagian bawahmu menjadi bentuk manusia, kan? Tanya Linlong. Bagaimana kamu tahu, kadal itu agak terkejut? Itu karena walaupun kamu memakai pakaian manusia, masih ada bekas cakaran di bawah kakimu, jadi kurasa kamu belum bisa bertransformasi sepenuhnya, jawab Linlong sambil tersenyum. Selain itu, juga karena Linlong memiliki pemahaman yang baik tentang ras iblis. Dia tahu bahwa sebagian besar iblis akan mencoba berubah menjadi manusia setiap hari setelah menguasai keterampilan transfigurasi. Karena kadal itu masih memiliki cakar meskipun mengenakan pakaian, itu berarti ia memiliki penguasaan keterampilan transfigurasi yang buruk. Kamu cukup jeli, kadal itu mengangguk setelah mendengar kata-kata Linlong. Sedangkan kedua senior ini, aku khawatir mereka belum menguasai skill transfigurasi sama sekali, tambah Linlong. Alasan mengapa seniman bela diri ras iblis sangat menyukai keterampilan transfigurasi bukan karena mereka berusaha mengubah tubuh mereka, tetapi karena kekuatan mereka akan mengalami perubahan kualitatif setelah mereka bertransformasi. Wajah kucing serigala hitam dan harimau belang kuning berubah ketika mendengar kata-kata Linlong. Benar, kata kadal itu dengan suara berat. Apa hubungannya denganmu apakah kamu bisa bertransformasi atau tidak? Apakah kamu tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, bocah? Mengapa anda harus menggosoknya? Kucing serigala hitam memarahi Linlong. Pada saat ini, tidak peduli apakah Linlong bisa memahaminya atau tidak. Kucing hitam senior, kamu salah. Keterampilan transfigurasi ada hubungannya denganku karena aku memiliki seperangkat keterampilan budidaya ras iblis, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Apa, kamu memiliki keterampilan budidaya ras iblis? Ketiga iblis itu sangat terkejut hingga mereka hampir melompat ketika mendengarnya. Kucing serigala hitam kemudian berseru, Kamu, kamu benar-benar dapat memahami apa yang aku katakan. Saya baru memasuki lembah 10 ribu binatang dari dunia luar beberapa bulan yang lalu. Saya sudah belajar bahasa binatang sebelumnya, jadi saya tahu apa yang anda bicarakan, kata Linlong. Kamu benar-benar memiliki keterampilan budidaya ras iblis? Tanya kadal itu dengan suara berat. Linlong tahu bahwa itu menekan kegembiraannya. Itu benar. Linlong menganggup dan berkata, Sebelum memasuki lembah 10 ribu binatang, saya secara tidak sengaja memperoleh teknik budidaya klan iblis. Setelah tiba di lembah 10 ribu binatang, saya mempelajari teknik budidaya ini ketika saya tidak ada pekerjaan. Saya menyadari bahwa meskipun teknik budidaya ini adalah tidak dianggap langka di antara klan iblis, ini adalah satu set teknik budidaya yang lengkap. Melihat kalian bertiga saat ini tidak dapat bertransformasi, saya merasa teknik budidaya saya ini akan berguna. Jika itu masalahnya, segera keluarkan. Meski agak sulit dipercaya, ketiga iblis itu tetap mengatakannya. Alasan mengapa ketiga iblis tidak dapat bertransformasi adalah karena mereka tidak memiliki keterampilan yang lengkap. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar bahwa Linlong memiliki keterampilan seperti itu, mereka tentu saja sangat gembira. Banyak seniman bela diri di menerace yang berbakat. Bahkan tanpa kahlian yang lengkap, mereka dapat bertransformasi sepenuhnya melalui usaha mereka sendiri. Jelas sekali, ketiga iblis itu tidak ada di antara mereka. 542 Senior, tolong bawakan saya pulpen dan kertas, kata Linlong. Pena dan kertas, bukankah sebaiknya Anda menggunakan teknik kultivasi saja? Ketiga iblis itu segera mengerutkan alis mereka saat ekspresi ragu muncul di wajah mereka. Harimau belang kuning itu meraung, nak, trik apa yang kamu mainkan? Meskipun kami belum pernah meninggalkan 10 ribu bis vali, kami bukannya tidak tahu apa-apa. Konsekuensi dari mencoba menipu kita sangatlah serius. Senior, kamu salah paham. Teknik budidaya ini awalnya diukir pada tablet batu. Bahkan dengan rune space ring, tidak mudah untuk membawanya, jadi aku menyalinnya. Namun, kertas yang aku gunakan terlalu jelek, dan suatu hari, secara tidak sengaja terkena air sehingga menyebabkannya meleleh. Saat itu, pada dasarnya saya sudah hafal, jadi saya tidak repot-repot menyalinnya lagi. Itulah sebabnya situasi ini terjadi. Linlong mengangkat bahu tak berdaya. Saya yakin para senior tahu bahwa beberapa senior di ras iblis tidak suka menyalin teknik budidaya di atas kertas. Sebaliknya, mereka lebih suka menyalinnya di tempat asing. Misalnya, ada yang suka mengukirnya di cangkang kura-kura, ada yang suka untuk mengukirnya di tubuh mereka, dan beberapa suka mengukirnya di potongan kecil batu giyok, tambah Linlong. Kakak, apakah itu benar? Kucing serigala hitam dan harimau belang kuning menoleh ke arah kadal setelah mendengar kata-kata Linlong. Bagi mereka, kadal itu jauh lebih berpengetahuan dibandingkan mereka. Seharusnya begitu. Kadal itu mengangguk. Bagaimana dia bisa mengetahui hal-hal ini? Dia hanya bisa berpura-pura tahu. Dia kemudian berkata pada Linlong, Nak, aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Setelah mengatakan itu, dia kembali ke rumah dan mengeluarkan pena dan kertas. Dia kemudian meminta harimau belang kuning itu untuk meletakkan sebuah batu datar besar di depan Linlong agar dia bisa menulis di atasnya. Setelah menyiapkan item, ketiga iblis itu mengepung Linlong dan menatapnya. Setelah Linlong tersenyum tipis, dia mengambil pena dan mulai menulis di kertas. Linlong tidak memiliki manual teknik budidaya ras iblis, tetapi pangeran ketiga dari ras iblis berbeda. Dia memiliki manual yang tak terhitung jumlahnya. Linlong tentu saja tidak akan memberikannya kepada ras iblis ketiga begitu saja karena dia bisa mendapatkannya darinya. Ini karena teknik budidaya pangeran ketiga adalah sah dan tidak dapat dirusak. Namun, berbeda jika pangeran ketiga menulisnya sendiri. Dia benar-benar bisa merusaknya. Dengan pengetahuannya yang luar biasa, pangeran ketiga di belakangnya, dan fakta bahwa ketiga iblis itu begitu terisolasi, mustahil bagi mereka untuk mengetahui di mana Linlong melakukan ini. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, Linlong menulis serangkaian teknik budidaya klan iblis di selembar kertas. Sejujurnya, metode budidaya ini bukanlah metode biasa di antara klan iblis. Itu benar-benar setara dengan metode budidaya tingkat suan dari klan manusia. Satu-satunya perbedaan adalah Linlong telah merusaknya. Begitu Linlong selesai menulis, ketiga iblis itu segera membungkuk. Mengingat ingatan dan kemampuan pemahaman kadal, ia segera mengukir kata-kata itu di benaknya, lalu menutup matanya untuk merenung. Sedangkan untuk kucing serigala hitam dan harimau belang kuning, mereka hanya bisa saling menatap. Jelas sekali bahwa mereka tidak tahu banyak tentang bahasa manusia. Tak lama kemudian, kadal itu perlahan membuka matanya. Kakak, bagaimana kabarnya? Tanya kucing serigala hitam dan harimau bergaris kuning. Kadal itu menganggup dan berkata, itu memang teknik iblis yang misterius dan mendalam. Ia dengan hati-hati membandingkannya dengan metode budidayanya sendiri dan menemukan bahwa jika ia mengembangkan metode budidaya ini, tidak hanya akan mendapat terobosan dalam aspek transformasi, tetapi juga akan mendapat manfaat dalam aspek lainnya. Selain itu, tidak ada efek samping, jadi secara alami ia mengangguk setuju. Kalau begitu tolong ajari kami metode kultivasi ini, kakak. Harimau bergaris kuning dan kucing serigala hitam sangat gembira. Setelah menghabiskan banyak waktu untuk mengajarkan metode kultivasi kepada kedua iblis tersebut, ketiga iblis tersebut mengalihkan perhatian mereka kembali ke linlong. Kakak, apa yang harus kita lakukan dengan anak ini? Tanya kucing serigala hitam. Apakah perlu bertanya? Biarkan saja saya, harimau belang kuning, yang mendisiplinkannya, kata macan belang kuning. Harimau belang kuning, jangan selalu berpikir untuk makan. Jika di kemudian hari kita menemui masalah dengan cara budidaya ini, kepada siapa kita bisa bertanya? Kadal itu memelototi harimau bergaris kuning. Kalau begitu peliharalah dia, kata harimau belang kuning tak berdaya. Kucing hitam, aku serahkan dia padamu, kata kadal itu. Tidak masalah, jawab kucing serigala hitam. Karena ketiga iblis itu baru saja memperoleh metode budidaya, mereka secara alami tidak sabar untuk mengolahnya, jadi mereka bubar setelah beberapa saat. Kadal dan harimau bergaris kuning tetap di tempatnya sementara kucing serigala hitam pergi ke gua di sampingnya. Ada dua gua di dalam gua, ia tetap di satu dan meninggalkan linlong di yang lain. Meskipun alat rahasia dan cincin spasial rahasia linlong telah disita, kadal itu tidak lengah. Sebaliknya, ia mengatur beberapa binatang buas untuk menjaga pintu masuk gua. Setelah itu, ia mengembangkan metode kultivasi dengan pikiran yang tenang. Setelah beberapa jam, linlong, yang duduk diam di dalam gua, merasa bahwa langit di luar telah menjadi gelap dan metode budidaya seharusnya mulai berlaku, meludahkan cincin spasial rahasia dari mulutnya. Cincin tata ruang rahasia yang disita oleh kadal itu hanyalah cincin tata ruang rahasia biasa yang telah dia persiapkan. Hal terpentingnya ada di dalam runik spatial ring ini. Ketiga iblis itu tidak mengira dia akan menyiapkan dua cincin spasial rahasia. Terlebih lagi, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menemukan cincin spasial rahasia yang dia sembunyikan pada dirinya, jadi dia berhasil menipu mereka. Selanjutnya, linlong mengambil dua alat rahasia dari cincin spasial rahasia, yang satu besar sedangkan yang lainnya kecil, sama persis dengan yang disita. Dia sudah mempersiapkannya sejak lama, jadi bagaimana mungkin dia hanya membuat dua alat rahasia seperti itu. Dan kini, persiapan seperti itu akhirnya dapat dimanfaatkan. Linlong memakai perangkat rahasia dan dengan hati-hati berjalan menuju sisi lain gua. Tanpa ada yang menyadarinya, linlong tiba di gua tempat kucing serigala hitam itu berada. Pada saat itu, kucing serigala hitam membuka matanya. Ketika melihat linlong berjalan ke sisinya dengan begitu berani, ia langsung berkata dengan galak, kawan, apakah kamu ingin mati? Meskipun kakak berkata bahwa dia tidak akan membunuhmu, aku tidak keberatan memakan tangan atau kakimu. Apakah begitu? Linlong tersenyum tipis, dan saat berikutnya, sosoknya bergerak. Di saat yang sama, kekuatan berbentuk bulan sabit segera dipicu olehnya. Kamu benar-benar memiliki alat rahasia. Setelah melihat itu, kucing serigala hitam terkejut. Selanjutnya, ia berkata dengan acuh tak acuh, kekuatanku baru saja meningkat pesat. Bahkan jika kamu memiliki alat rahasia, bagaimana kamu bisa menjadi tandinganku? Setelah mengolah metode budidaya, ia menyadari bahwa kekuatannya telah meningkat pesat, sehingga tidak menganggap serius linlong. Saat ia berbicara, kekuatan berbentuk bulan sabit linlong sudah menebasnya. Permainan anak-anak. Setelah mengejek linlong, sosok kucing serigala hitam tiba-tiba bergerak dan menembak ke arah linlong. 543. Namun, begitu berada di udara, ia mengeluarkan bunyi, aduh, dan jatuh ke tanah. Saat itu, kibulan sabit linlong telah mencapai lehernya. Wajah kucing serigala hitam berubah total saat melihat kibulan sabit yang kuat. Ini karena ia menyadari bahwa kibulan sabit di tubuhnya sedang berantakan, dan tidak dapat dimobilisasi sama sekali. Saat energi berbentuk bulan sabit hendak membelahnya menjadi dua, tiba-tiba energi itu berhenti di udara. Apakah kamu melakukan sesuatu terhadapnya? Tanya kucing serigala hitam saat melihat betapa tenangnya linlong. Itu benar. Saya merusak metode kultivasi. Setelah Anda mengolahnya, Anda akan berakhir seperti ini ketika Anda ingin menggunakan kibulan dalam Anda. Anda tidak akan dapat memobilisasi kibulan dalam di tubuh Anda. Linlong tersenyum. Kenapa aku tidak merasakannya sekarang? Terlebih lagi, aku jelas merasakan kekuatanku meningkat, tanya kucing serigala hitam dengan bingung. Cara budidayanya sendiri bagus, jadi tentu saja ini akan terjadi. Saya hanya mengutak atiknya, jawab linlong. Kamu masih sangat muda, jadi bagaimana kamu bisa merusak metode budidaya klan iblis? Apakah kau berbohong padaku? Tanya kucing serigala hitam tak percaya. Itulah alasan sebenarnya mengapa kadal mengizinkan mereka bertiga membudidayakannya setelah memastikan bahwa itu adalah metode budidaya yang lengkap. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mengolahnya dengan mudah. Percaya atau tidak, itu terserah kamu. Linlong tidak peduli dengan hal itu. Sebaliknya, dia mengganti topik dan berkata, baiklah, bawa aku keluar, atau aku tidak keberatan membiarkannya menebas lehermu. Setelah itu, kibulan sabit bergerak dan meninggalkan bekas darah di leher kucing serigala hitam. Kucing serigala hitam terkejut, tapi dengan cepat ia berkata, oke, saya berjanji. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyetujui permintaan Linlong karena dia berada di bawah kendali Linlong. Saat itu, terdengar keributan dari luar. Binatang buas itu menyerbu masuk setelah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tak lama kemudian, mereka sampai di gua. Ketika mereka melihat Linlong juga ada di sini, mereka segera memasang ekspresi hati-hati. Kucing serigala hitam yang ditahan oleh Linlong berkata tanpa daya, kalian keluar. Aku baik-baik saja di sini. Setelah mendengar kata-kata kucing serigala hitam, binatang buas itu keluar dengan ragu. Ayo keluar juga, kata Linlong. Setelah itu, kucing serigala hitam tanpa daya membawa Linlong keluar. Dia berjalan di depan Linlong, dan Linlong berada satu meter di belakangnya. Jika dia melakukan gerakan apapun, kibulan sabit Linlong bisa langsung membunuhnya, jadi dia tidak berani melakukan gerakan kecil apapun. Aku akan mengajak anak ini jalan-jalan. Kalian tetap di sini. Setelah mengatakan itu, kucing serigala hitam dan Linlong keluar dari gua. Saat dia menyandara kucing serigala hitam, Linlong berjalan dengan angku menuju pohon takdir surgawi bersama kucing serigala hitam. Dua buah nasib surgawi yang dia peroleh sebelumnya telah diambil oleh kadal, jadi dia hanya bisa memetik lebih banyak dari pohon nasib surgawi. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan beberapa binatang buas. Ketika binatang buas ini melihat kucing serigala hitam keluar bersama Linlong, mereka tentu saja bingung. Namun, mereka tidak berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, kucing serigala hitam sangat kuat. Kucing dan lelaki itu segera tiba di pohon takdir surgawi. Kucing serigala hitam awalnya berencana untuk memainkan beberapa trik sementara Linlong memetik buah takdir surgawi. Dia tidak menyangka Linlong akan langsung melepaskan monyet roh dari cincin tata ruang rahasia miliknya untuk memetik buah takdir surgawi. Selanjutnya, kucing serigala hitam ingin menangis tetapi tidak meneteskan air mata ketika Linlong benar-benar memetik semua buah takdir surgawi di pohon. Lagipula, meski masing-masing dari tiga monster itu memiliki dua atau tiga buah, kekuatan mereka masih akan meningkat banyak. Meskipun kucing serigala hitam sangat marah hingga dia mengertakkan gigi, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Linlong memetik semua buah nasib surgawi. Setelah itu, Linlong keluar dari deat vali tanpa menemui hambatan apapun di zona kucing serigala hitam. Melihat Linlong berjalan semakin jauh dari kucing serigala hitam tanpa ada niat untuk melepaskannya, kucing serigala hitam mau tidak mau bertanya, Nak, jangan bilang kamu tidak ingin melepaskanku. Ia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari Linlong, jadi takut Linlong akan langsung membunuhnya di sini. Perhatikan nada bicaramu, Linlong mengingatkan. Kakak Lin, jangan bilang kamu tidak ingin melepaskanku. Kucing serigala hitam buru-buru mengoreksi dirinya sendiri. Jangan khawatir. Jika aku, Linlong, berkata aku akan melepaskanmu, secara alami aku akan melepaskanmu. Dengar, kembalilah dan beritahu kadal itu bahwa jika ia ingin menghilangkan kekacauan cilangit yang disebabkan oleh metode penanaman ini, ia harus datang ke gua ini untuk menemukan saya besok. Kalau tidak, saya tidak akan peduli lagi, kata Linlong sambil menunjuk ke sebuah gua di kejauhan. Gua itu tentu saja adalah gua yang pernah dia tinggali sebelumnya. Baiklah, aku akan mengingatnya. Kucing serigala hitam dengan cepat mengangguk. Ia tidak berani membicarakan kondisi apapun saat ini, jadi ia hanya bisa menyetujui apapun yang dikatakan Linlong. Baiklah, kamu bisa kembali lagi kalau begitu. Setelah mendapat persetujuan Linlong, kucing serigala hitam buru-buru kembali ke Deat Fali. Bagi monster-monster ini, kekuatan adalah segalanya. Kalau tidak, mereka bahkan tidak bisa mengendalikan binatang buas itu, jadi Linlong tahu bahwa kadal itu akan segera datang mencarinya. Alasan mengapa Linlong tidak membunuh kucing serigala hitam dan membiarkan kadal itu datang adalah karena dia punya ide, yaitu untuk membuat ketiga monster itu sujud padanya. Ketiga monster itu bisa mengendalikan begitu banyak binatang buas. Jika mereka bisa membuat mereka sujud kepadanya, itu pasti akan sangat membantu dia. Ketika itu terjadi, dia akan dapat melakukan apapun yang dia inginkan di lembah 10 ribu binatang. Sedangkan untuk menemukan binatang buas aneh itu, tidak akan menjadi masalah sama sekali. Menurut rencana sebelumnya, dia akan segera bergegas ke Danau Hitam setelah mendapatkan buah nasib surgawi. Jika sangat sulit untuk mengambil kristal air mata batu embun beku hitam dari naga gelombang berpola hitam, dia harus gigit jari dan menggunakan buah nasib surgawi untuk membuat senjata rahasia. Namun karena kejadian tak terduga tersebut, Linlong tidak langsung berangkat. Sebaliknya, dia menemukan gua lain di dekatnya dan menunggu kadal itu datang. Seperti yang diharapkan Linlong, tidak lama setelah kucing serigala hitam kembali, kadal tersebut membawa kucing serigala hitam ke gua ini untuk mencarinya. Harimau Belang Kuning tidak datang, yang mungkin merupakan rencana cadangan yang ditinggalkan oleh kadal. Jika Linlong menyerang mereka, Harimau Belang Kuning pasti akan membawa binatang buas itu menyusahkan Linlong. Setelah kadal dan kucing serigala hitam memasuki gua, Linlong tidak langsung muncul. Sebaliknya, dia membuat kedua monster itu menunggu dengan cemas untuk beberapa saat, dan baru tiba setelah dia yakin tidak ada binatang buas yang mengikuti mereka. Meskipun kedua monster itu sangat marah, mereka tidak berani marah. Sebaliknya, mereka memaksakan senyuman di wajah mereka. Saudara Lin, kami sudah sampai. Lihat apakah Anda dapat membantu kami menghilangkan batasan metode budidaya, kata kadal. Mereka tentu saja menyesal telah jatuh ke dalam perangkap Linlong, tapi tidak ada gunanya menyesal. Mereka hanya bisa menghadapi kenyataan tanpa daya. Sangat mudah untuk menghilangkan batasan metode budidaya selama Anda menyetujui kondisi saya. Linlong langsung ke pokok persoalan. Kondisi apa? Kadal itu tahu bahwa Linlong akan menaikkan syarat, jadi dia tidak terkejut. 544. Mustahil mendengar hal itu, cicak langsung keberatan. Dulunya menjadi raja, bagaimana bisa ia mentolerir menjadi bawahan orang lain? Jika itu tidak memungkinkan, maka Anda hanya bisa menahan siksaan dari metode kultivasi ini, kata Linlong dengan tenang. Jangan melangkah terlalu jauh. Jika kamu bersih keras, maka kita hanya bisa bertarung sampai mati. Kata Kadal itu dengan marah. Linlong tidak peduli dengan hal itu. Sebaliknya, dia melanjutkan, Jika kamu bersedia menjadi bawahanku, aku tidak akan mengirimmu ke kematianmu. Aku hanya ingin kamu melakukan beberapa hal. Ketika saatnya tiba, aku akan memberimu manfaat tak terduga, seperti metode kultivasi yang lebih baik. Aku bahkan bisa membawamu keluar dari lembah 10 ribu binatang ini. Kamu bisa memberi kami metode budidaya yang lebih baik dan bahkan membawa kami keluar dari lembah 10 ribu binatang ini. Kedua monster itu langsung terkejut. Bahkan dalam mimpi mereka, mereka ingin meningkatkan kekuatan mereka dan meninggalkan tempat ini untuk melihat dunia luar yang luas. Mendengar kata-kata Linlong, mereka tentu saja tergoda. Tentu saja, kata Linlong. Mengapa kami harus mempercayaimu? Kedua monster itu bertanya. Linlong tersenyum, lalu mengeluarkan whipping blood diamond dan berkata kepada pangeran ketiga, pangeran ketiga, tunjukkan pada mereka kekuatan supernatural klan iblis. Meskipun pangeran ketiga hanya tersisa jiwanya, secara alami mudah baginya untuk menunjukkan kekuatan supernatural klan iblis dengan kekuatannya. Setelah beberapa saat, kedua monster itu dikejutkan sepenuhnya oleh pangeran ketiga. Setelah mengetahui identitas pangeran ketiga dari Linlong, mereka semakin terkejut. Kamu bilang kamu bisa memberi kami metode kultivasi yang lebih baik. Kami bisa mempercayaimu sekarang, tapi apa yang membuatmu berkata bahwa kamu bisa membawa kami keluar dari 10 ribu lembah binatang ini. Ada secerca harapan di mata kedua monster itu. Sebelumnya, mereka tidak mempercayai Linlong. Namun, setelah melihat bahwa Linlong bahkan dapat memenjarakan jiwa pangeran ketiga, mereka mulai percaya bahwa Linlong mempunyai kemampuan seperti itu. Pada saat ini, Linlong tidak bergerak sama sekali, tetapi sebuah rune tiba-tiba terbang ke udara. Kemudian, sebuah gambar muncul di depan kedua monster itu. Inilah yang dicatat dengan santai oleh Linlong ketika dia memasuki lembah 10 ribu binatang dari wilayah Segudang. Dia tidak mengira itu akan berguna sekarang. Melihat Linlong benar-benar bisa memasuki lembah 10 ribu binatang dari tempat lain, bagaimana mungkin kedua monster itu tidak mempercayai kata-kata Linlong. Baiklah, kami tergoda dengan kondisimu. Namun, sebenarnya apa yang kamu ingin kami lakukan? Kadal itu langsung bertanya. Pergi ke dasar danau hitam dan dapatkan frostroktir kristal dari naga gelombang berpola hitam, kata Linlong. Orang itu, naga banjir berpola hitam. Mendengar ini, ekspresi kedua iblis itu berubah. Apa, apakah kamu takut? Orang itu adalah yang terhormat bela diri. Teriak kucing serigala hitam. Jika kamu begitu takut, maka batalkan saja kesepakatan kita, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Setelah hening beberapa saat, kadal itu mengertakkan gigi dan berkata, baiklah, aku berjanji padamu. Kaka, kata kucing serigala hitam dengan cemas. Kucing hitam, jangan khawatir. Meskipun naga gelombang berpola hitam sangat kuat, ia belum memperoleh kecerdasan. Kami bertiga telah memperoleh kecerdasan dan dapat mengendalikan banyak binatang buas, jadi tidak perlu takut. Terlebih lagi, naga gelombang bermotif hitam tidak mendengarkan perintah. Aku sudah lama ingin menghadapinya, kata kadal. Setelah mendengar apa yang dikatakan kadal itu, kucing serigala hitam itu mengangguk tak berdaya. Oke. Selain itu, kamu perlu membantuku dengan satu hal lagi, lanjut Linlong. Apa, ada satu hal lagi, kedua iblis itu segera melompat. Soal menghadapi naga gelombang berpola hitam sudah cukup membuat kulit kepala mereka tergelitik. Sekarang ada masalah lain, bagaimana mungkin mereka tidak kaget. Jangan khawatir, kamu tidak perlu melakukan apapun untuk masalah ini. Yang perlu kamu lakukan hanyalah membiarkan binatang buas itu memperhatikan binatang buas dengan banyak tentakel di lembah sepuluh ribu binatang. Begitu mereka menemukannya, laporkan kepadaku segera, kata Linlong. Apa, kamu ingin menghadapi binatang buas itu? Binatang buas itu sangat kuat. Saat itu, kami memiliki lima puluh binatang buas yang kekuatannya berada di antara alam raja bela diri dan alam kerajaan bela diri. Ketika mereka bertemu dengannya, mereka terbunuh hanya dalam dua tarikan napas. Untungnya, kami jauh pergi. Kalau tidak, aku khawatir kami tidak akan bisa berdiri di depanmu dan berbicara denganmu sekarang. Kami tidak tahu berapa banyak tentakel yang dimiliki binatang buas itu. Hal yang paling menakutkan adalah setelah membunuh begitu banyak orang kami, kami bahkan tidak tahu seperti apa rupanya. Saat menyebut binatang buas itu, wajah kedua iblis itu dipenuhi ketakutan. Hati-hati, saya hanya ingin Anda memperhatikan jejaknya. Jika Anda menemukan sesuatu, laporkan saja kepada saya. Saya tidak ingin Anda menanganinya, Linlong menegaskan. Melihat reaksi Linlong, kadal itu mengangguk. Baiklah, kami akan melaporkan kepadamu jika kami menemukan sesuatu, tapi jangan berharap kami membantumu menyerang dan menerobos garis musuh. Kedua pihak langsung mencapai kesepakatan. Ketiga iblis itu untuk sementara menjadi bawahan Linlong. Mereka bertanggung jawab untuk mendapatkan kristal air mata batu embun beku hitam dan mencari jejak binatang buas yang aneh itu. Jika mereka menemukan sesuatu, mereka akan melapor ke Linlong. Adapun Linlong, dia akan menghilangkan batasan metode budidaya untuk tiga iblis. Pada saat yang sama, dia akan memberi mereka metode budidaya yang lebih kuat dan membawa mereka keluar dari lembah sepuluh ribu binatang sebanyak mungkin. Setelah mencapai kesepakatan, Linlong secara alami memberi ketiga iblis metode untuk menghilangkan batasan metode budidaya. Sederhana sekali, Anda hanya perlu melakukan beberapa perubahan pada metode budidaya aslinya, kata Linlong. Setelah Linlong melakukan perubahan pada metode budidaya aslinya, kedua iblis tersebut menjadi tertekan karena perubahan Linlong sangat sederhana. Jika ketiga iblis mengetahui pengetahuan seperti itu, mereka juga akan mampu membuat perubahan sendiri. Sayangnya, mereka tidak mengetahuinya dan diintimidasi oleh Linlong tanpa alasan. Setelah menyerahkan metode budidaya yang dimodifikasi, Linlong berkata, jika Anda telah berkultivasi sesuai dengan metode budidaya sebelumnya, tentu saja tidak akan ada masalah. Tetapi sekarang setelah Anda mengolahnya, Anda harus mengizinkan saya menggunakan kisurgawi untuk membersihkan penyumbatan di meridianmu. Kedua iblis itu sekarang menjadi ikan di talenan, jadi mereka hanya bisa duduk tanpa daya dan membiarkan Linlong melakukan tekniknya. Setelah mengedarkan kisurgawi dan menepuk kedua iblis itu beberapa saat, Linlong berkata, baiklah, sekarang kamu bisa mencoba mengedarkan dua sirkulasi kisurgawimu sesuai dengan metode penanaman yang benar ini. Kedua iblis itu segera mengikuti instruksi Linlong dan mengedarkan dua sirkulasi kisurgawi di tubuh mereka. Setelah kedua sirkulasi selesai, senyuman langsung muncul di wajah mereka. Ini karena mereka tidak lagi dapat mengendalikan kisurgawi di tubuh mereka saat mereka mencoba mengedarkannya. Baiklah, kamu bisa pergi dan memanggil harimau belang kuning sekarang. Setelah saya melakukan tekniknya, kita akan segera menuju ke Danau Hitam, kata Linlong. Kedua setan itu segera pergi. Tak lama kemudian, mereka membawa harimau belang kuning ke dalam gua. Setelah beberapa saat, harimau belang kuning juga mampu memobilisasi kisurgawi di dalam tubuhnya. Setelah itu, ketiga iblis dan Linlong bergegas menuju Danau Hitam. Tentu saja, sekelompok besar binatang buas dari alam Raja Beladiri dan Raja Beladiri menemani mereka. Kemanapun mereka lewat, semua binatang buas lainnya mundur. 545. Tak lama kemudian, mereka sampai di Danau Hitam. Danau Hitam itu relatif jauh dari sukunya, dan terdapat banyak binatang buas di sepanjang jalan, yang membuatnya sangat berbahaya, sehingga anggota suku biasanya tidak datang ke sini. Danau Hitam itu tidak kecil, dan orang tidak dapat melihat ujungnya dari sini ke sisi lain. Tak lama setelah mereka sampai di Telaga Hitam, ombak pun meninggi di permukaan Telaga yang tenang. Tanpa diragukan lagi, itu adalah ulah Naga Banjir Belang Hitam. Huff, beraninya kamu pamer kepada kami. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Kucing Serigala Hitam mencibir. Itu lebih lemah dari Naga Banjir Belang Hitam, tetapi mereka memiliki lebih banyak binatang buas, jadi Naga Banjir Belang Hitam tidak akan mampu menerimanya jika mereka bergantian melawannya. Naga Banjir Belang Hitam, dengarkan aku. Serahkan kristal air mata batu beku gelapmu sekarang juga, atau aku tidak keberatan merobek sarangmu. Kadal itu mengaum di tempat yang ombaknya paling ganas. Segera setelah suaranya menghilang, kolom air melesat ke arahnya. Permainan anak-anak. Kadal itu mendengus dan bergerak. Sebuah kekuatan yang kuat menghalangi di depannya dan mendorong kolom air kembali ke Danau Hitam. Saat itulah sesosok tubuh besar muncul dari Danau Hitam. Tubuhnya, yang panjangnya lebih dari 30 meter, ditutupi dengan pola hitam, itu adalah Naga Banjir bergaris hitam. Begitu Naga Banjir bergaris hitam muncul, ia menyerang ke arah tiga monster di tepi pantai. Kadal itu tidak berani gegabuh. Segera setelah ia memberi perintah, lebih dari seratus binatang buas yang datang bersamanya menyerang Naga Banjir bergaris hitam. Pada awalnya, Naga Banjir gelombang berpola hitam lebih unggul dengan mengandalkan tubuh yang kuat dan kekuatan yang kuat, menyebabkan banyak binatang buas mati. Namun, itu hanya mampu membunuh atau melukai Vicious Beast biasa. Ia tidak dapat melakukan apapun terhadap ketiga iblis yang telah memperoleh kesadaran. Seiring berjalannya waktu, Naga Banjir Belang Hitam, yang telah menghabiskan terlalu banyak energi, berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pada saat ini, ia berbalik dan lari ke Danau Hitam. Ketiga monster itu tidak mau melepaskannya, jadi mereka memerintahkan binatang buas itu untuk menyerang Danau Hitam. Binatang buas itu sangat kuat, lalu mempengaruhi mereka. Meskipun kekuatan tempur Naga Banjir Belang Hitam jelas lebih kuat di dalam air, ia kalah jumlah, sehingga ia dengan cepat melarikan diri ke dasar Danau. Ketiga monster itu memerintahkan binatang buas itu untuk mengejarnya dan segera memperoleh kristal air mata batu beku gelap. Sayangnya, medannya lebih menyukai Naga Gelombang berpola hitam, sehingga akhirnya lolos. Namun, ini cukup untuk ketiga binatang itu, karena Naga Banjir Gelombang berpola hitam terluka parah. Setelah menderita pukulan seperti itu, beraninya ia menantang ketiga binatang itu. Meskipun gambaran pertempuran ini sederhana, sebenarnya ini adalah pembantaian yang menggemparkan dunia. Lebih dari setengah dari seratus binatang buas telah terbunuh atau terluka oleh Naga Banjir Gelombang berpola hitam. Bisa dibilang, jika tawaran Linlong tidak terlalu menggiurkan, kadal itu tidak akan mengambil keputusan seperti itu. Setelah sampai ke darat, kadal itu berjalan menuju Linlong dengan kristal mirip karang di tangannya. Ketika tiba di depan Linlong, dikatakan, ini adalah kristal air mata batu beku hitam yang kamu inginkan. Meskipun kristalnya terlihat seperti karang, Linlong dapat mengetahui secara sekilas bahwa itu adalah kristal air mata batu embun beku hitam karena terlihat sangat jernih. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan karang biasa. Hem, Linlong menderu pelan sambil mengulurkan tangannya. Namun, situasinya tiba-tiba berubah. Kucing serigala hitam dan harimau belang kuning, yang mengikuti di belakang kadal, tiba-tiba menyerang Linlong. Adapun kadal, ia segera menyingkirkan kristal air mata batu embun beku hitam dan menyerang Linlong. Yang mengejutkan mereka, Linlong sepertinya telah meramalkan bahwa mereka akan menyerang. Saat mereka menyerang, Linlong sudah mundur dengan cepat, jadi serangan ketiga monster itu meleset pada saat yang bersamaan. Meskipun serangan ketiga monster itu meleset, bagaimana mereka bisa melepaskan Linlong begitu saja? Saat Linlong mundur, puluhan binatang buas yang tersisa telah membentuk pengepungan di luar. Hem, apakah kalian bertiga akan melanggar perjanjian kita sebelumnya? Linlong tersenyum tipis saat melihat reaksi ketiga monster itu. Linlong, apakah kamu tidak takut bahkan ketika kamu akan mati? Harimau belang kuning meraung. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu, Huanghu? Kami belum ingin dia mati. Kami hanya ingin mengendalikannya sehingga dia dapat dengan patuh menyerahkan kemampuan ilahi klan iblis yang kuat kepada kami dan membawa kami keluar dari lembah sepuluh ribu binatang ini. Balas kucing serigala hitam. Linlong, apa gunanya perjanjian selama kami mengendalikanmu? Menyerah saja. Bahkan naga banjir bergaris hitam yang kuat pun hanya bisa melarikan diri. Apakah kamu pikir kamu lebih kuat darinya? Kadal itu bertanya. Apakah kamu tidak takut aku meninggalkan rencana cadangan dalam metode budidaya? Linlong bertanya dengan tenang. Tentu saja kami takut, tapi tidak ada dampak apapun saat kami melawan naga banjir belang hitam. Bagaimana Anda bisa meninggalkan rencana cadangan dalam metode budidaya? Kadal itu mencibir. Sebelumnya, mereka tidak berani menggunakan kekerasan pada Linlong karena takut dia punya rencana cadangan. Sekarang setelah mereka melalui eksperimen seperti itu, mereka tentu saja tidak khawatir lagi. Bos, jangan bicara omong kosong dengannya. Orang ini membuat kita sangat menderita sehingga aku tidak sabar untuk memakan beberapa potong dagingnya terlebih dahulu. Harimau belang kuning meraung dan menatap Linlong seolah-olah akan segera menelannya. Jangan terburu-buru. Biarkan mereka melakukannya. Kita akan menonton dari samping dulu. Karena itu, kadal itu hendak memerintahkan binatang buas itu untuk menyerang. Namun, saat itulah cicak itu tiba-tiba memekik dan berguling-guling di tanah seolah sedang dimakan sepuluh ribu semut. Setelah beberapa nafas, ia bahkan menggaruk dirinya sendiri dengan cakarnya. Sesaat kemudian, dia bahkan merobek dua sisi keras di tubuhnya. Saat melihat itu, dua iblis lainnya merinding. Linlong, ah apa sebenarnya yang kamu lakukan? Mereka memandang Linlong dan bertanya dengan suara gemetar. Namun, kadal itu sepertinya tersihir pada saat ini, sehingga mereka tahu bahwa Linlonglah yang berada di belakangnya. Sebelum Linlong sempat menjawab, harimau belang kuning juga berguling-guling di tanah dan mencakar dirinya sendiri seperti kadal. Melihat bagaimana kedua iblis itu menjerit di depan binatang buas lainnya, binatang buas itu segera menjadi gelisah. Saat itu, kucing serigala hitam tidak lagi berani mengudara di depan Linlong. Ia langsung berlutut di tanah dan memohon, Guru, tolong lepaskan kami. Kami tidak akan berani melakukan apapun terhadap Anda di masa depan. Linlong tidak peduli dengan hal itu. Sebaliknya, dia hanya berhenti setelah dia membuat kedua iblis itu cukup menderita. Begitu Linlong berhenti, kedua iblis itu bahkan tidak peduli dengan luka mereka. Sebaliknya, mereka langsung berlutut di depan Linlong dan berkata, Tuhan, kami tidak akan berani mengkhianati Anda di masa depan. Tolong hapus batasan pada kami. Setelah mengalami itu, kedua iblis itu secara alami tahu bahwa Linlong telah membatasi mereka. Alasan mengapa mereka ditahan secara diam-diam mungkin karena Linlong telah menggunakan alasan untuk menghilangkan batasan metode budidaya pada mereka. 546 Kemudian, kadal itu dengan cepat mengeluarkan Dark Frost Rock Tear Crystal dan menyerahkannya kepada Linlong. Cari binatang aneh itu dengan sekuat tenaga. Segera lapor padaku jika kamu menemukan sesuatu. Linlong segera pergi setelah mengatakan itu, meninggalkan ketiga iblis itu saling memandang tanpa daya. Mereka awalnya ingin mengambil inisiatif, namun mereka tidak menyangka akan kalah dari Linlong. Pada saat itu, mereka tiba-tiba menyadari mengapa pangeran ketiga terjebak dalam berlian menangis darah oleh Linlong. Setelah meninggalkan ketiga iblis itu, Linlong kembali ke gua dan menganalisis senjata rahasia itu. Karena dia telah membatasi ketiga iblis itu, dia tidak takut mereka akan menimbulkan masalah. Ketiga iblis ini kuat, tetapi mereka tidak tahu banyak tentang batasan, jadi bagaimana mereka bisa melanggar batasan ini. Jika mereka berada di dunia luar, lain ceritanya pembatasan ini. Meskipun dia telah memperoleh kedua materi tersebut, Linlong tidak dapat menjamin bahwa dia dapat mengintegrasikan api spiritual ke dalamnya. Bagaimanapun juga, niat Yin hanya membayangkannya dan belum benar-benar mengintegrasikan api spiritual ke dalamnya. Kemudian, waktu berlalu dengan lambat saat Linlong dan maksud Yin bekerja keras. Di pagi hari tujuh hari kemudian, di sebuah gua yang gelap, Linlong menggunakan pena rune untuk menggambar garis pada alat rahasia di atas batu datar. Tangannya yang memegang rune pen sangat mantap dan tidak gemetar sama sekali. Dia menatap senjata rahasia di depannya dan tidak berani berkedip. Gambarnya tampak sederhana, tetapi jika seseorang berada di samping Linlong, mereka pasti akan melihat ada butiran kecil keringat di dahinya. Linlong berpikir dalam hati, kuharap aku bisa sukses kali ini. Selama beberapa hari terakhir, dia telah mencampurkan lebih dari selusin bahan, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Untungnya, semakin banyak bahan yang dia campurkan, semakin besar harapannya. Tentu saja itu hanya sebuah harapan. Dia tidak sepenuhnya percaya diri. Bagaimanapun, itu hanya pemikiran dari dia dan maksud Yin. Rasanya seperti menyeberangi sungai dengan meraba batunya. Setelah seperempat jam, ketika pukulan terakhir selesai, Linlong tidak bisa menahan nafas lega. Senjata rahasia itu berhasil ditarik, tetapi apakah dia dapat mengintegrasikan api spiritual ke dalamnya atau tidak bergantung pada hasil eksperimennya. Setelah menyesuaikan auranya, Linlong mulai memobilisasi Qi yang dalam dan api spiritual di tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia sedikit mengernyit. Situasi ini membuat Inten Yin dan Pangeran Ketiga, yang selama ini menonton dari Blood Weeping Diamond, khawatir. Maksud Yin langsung bertanya, Guru, apakah Anda gagal? Dia telah mengalami terlalu banyak kegagalan, sehingga Yin Inten pun tidak berani menaruh terlalu banyak harapan. Linlong tidak berbicara, namun tindakan selanjutnya membuat Yin Yi dan Pangeran Ketiga sedikit relax. Alisnya yang berkerut rapat mengendur. Kemudian, senyuman muncul di wajah kehendak Yin, karena api yang sangat lemah telah menyala pada senjata rahasia itu. Namun, niat Yin tidak berani merayakannya karena apinya terlalu lemah. Jika Linlong tidak dapat melanjutkannya untuk waktu yang lama dan apinya tidak terus menguat, mereka akan tetap gagal. Tentu saja, dibandingkan sebelumnya, dia jelas mengalami kemajuan pesat. Di bawah kendali Linlong, gumpalan api pada alat rahasia berfluktuasi. Itu menjadi semakin terang dan redup pada satu saat, menyebabkan niat gelap dan hati Pangeran Ketiga naik dan turun pada saat yang bersamaan. Untungnya, setelah jangka waktu tertentu, seluruh permukaan perangkat rahasia itu sepenuhnya tertutup oleh api tersebut. Kesuksesan, Guru telah menciptakan sejarah umat manusia. Niat Yin tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Menggabungkan api spiritual ke dalam perangkat rahasia jelas merupakan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Sekarang Linlong mampu membuat perangkat rahasia dengan bantuannya, bagaimana mungkin dia tidak bahagia. Pangeran Ketiga juga mengungkapkan senyuman gembira. Namun, sebagai anggota keluarga kerajaan klan Iblis jahat, dia jelas jauh lebih tenang daripada kekuatan keinginan Yin, meskipun dia hanyalah roh dan telah mengakui Linlong sebagai tuannya. menguji perangkat rahasia baru tersebut. Hasil akhir tes tersebut membuktikan satu hal, yaitu asumsi mereka sebelumnya benar. Setelah menggabungkan api spiritual ke dalam perangkat rahasia, kekuatan serangan perangkat rahasia itu jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan perangkat rahasia seperti itu, ditambah dengan spesetering flame yang halus, Linlong agak yakin bahwa dia bisa menghadapi binatang aneh itu. Selama hari-hari dia menyempurnakan perangkat rahasia, Linlong secara alami tidak lupa mencari binatang aneh itu. Namun, dia merasa tidak berdaya karena ketiga iblis itu tidak menemukan jejak binatang aneh itu. Seolah-olah hal itu belum pernah muncul sebelumnya. Mungkinkah itu tidak lagi berada di lembah 10 ribu binatang? Mengeluarkan kristal kuning muda, Linlong mau tidak mau memikirkan kemungkinan seperti itu. Bagaimanapun, kristal kuning muda ini berhubungan dengan luar angkasa. Jika binatang aneh itu sebelumnya berada di tempat yang menuju ke dunia luar, maka ia mungkin telah pergi dalam beberapa hari terakhir. Dia mungkin juga melakukan perjalanan kembali ke sukunya untuk melihat apakah Paman Huo dan yang lainnya telah menemukan sesuatu. Dengan pemikiran ini, Linlong segera pergi dan menuju ke arah suku tersebut. Hari-hari ini, karena dia fokus mencari binatang aneh dan menyempurnakan perangkat rahasia, dia tidak kembali ke sukunya sama sekali. Setelah menghabiskan setengah hari, Linlong tiba di luar lembah suku. Saat ini, kebetulan hari sudah sore saat matahari sedang terbenam. Sekelompok orang dari suku tersebut baru saja kembali dari luar, dipimpin oleh Huo Yi. Melihat Linlong berdiri di luar baskom, orang-orang dari suku tersebut segera bergegas mendekat. Bagus sekali, Saudara Lin, kamu masih hidup. Aku tahu itu, kakak Lin pasti akan baik-baik saja. Kami tidak melihatmu selama berhari-hari, kami mengira kamu telah ditangkap oleh Iblis Cakar Yin. Ketika mereka sampai di sisi Linlong, semua orang berteriak kegirangan dan kegembiraan. Setelah putra Huo Yi bergegas mendekat, dia langsung memeluk Linlong dengan erat, seolah takut Linlong tiba-tiba menghilang. Adapun Huo Yi, setelah menepuk bahu Linlong, aliran air mata panas benar-benar mengalir dari matanya. Selama berhari-hari, mereka terus mencari Linlong, tetapi tidak ada kabar sama sekali. Dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihat Linlong lagi, siapa sangka Linlong akan berdiri di depannya dengan begitu jelas. Setelah beberapa saat penuh kegembiraan, seseorang bertanya, Saudara Lin, di mana nonas itu? Setelah beberapa saat kegembiraan, seseorang segera bertanya, dia ditangkap oleh binatang itu, dan untuk sementara saya tidak tahu di mana dia berada. Saya telah hilang selama beberapa hari ini, tetapi saya tidak dapat menemukannya. Linlong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mendengar Linlong mengatakan ini, semua orang langsung terdiam. Saudara Lin, jangan khawatir, nonas itu pasti akan baik-baik saja. Kami pasti akan menemukannya, Huo Yi dan yang lainnya menghiburnya. Saya harap begitu, kata Linlong. Mari kita istirahat dulu di sukunya, lalu pikirkan cara untuk menemukan nonas itu. Kata Huo Yi. Kemudian, Linlong mengikuti orang-orang dari suku tersebut ke dalam suku tersebut. Mengetahui bahwa orang-orang dari suku tersebut juga akan menjadi semacam bantuan dalam menemukan si Tu Feng, Linlong tidak segera meninggalkan suku tersebut, melainkan mengeluarkan perangkat rahasia yang telah dia buat sebelumnya. Dengan perangkat rahasia ini, kekuatan pertempuran suku tersebut pasti akan meningkat, dan itu juga akan bermanfaat baginya. Setelah itu, Linlong kemudian meninggalkan suku tersebut dan terus mencari si Tu Feng. 547 Pada hari-hari berikutnya, Linlong terus mencari si Tu Feng di lembah 10.000 binatang. Namun, setelah 5 atau 6 hari, dia tetap tidak menemukan apapun. Seolah-olah binatang aneh itu benar-benar menghilang dari lembah 10.000 binatang. Meskipun lembah 10.000 binatang sangat luas, dengan bantuan 3 iblis, Linlong dapat dikatakan menyadari setiap gerakan di lembah tersebut. Namun meski begitu, masih belum ada kabar. Pada hari ini, Linlong sedang mencari di hutan dengan 3 binatang buas di belakangnya. Mereka adalah Kadal, Harimau Belang Kuning, dan Kucing Serigala Hitam. Linlong tahu bahwa ketiga iblis itu tidak mau diperintah olehnya, tetapi karena mereka tidak bisa melanggar batasannya, mereka hanya bisa mendengarkannya tanpa daya. Masih belum ada pergerakan di lembah 10.000 binatang, kata ketiga iblis di belakang Linlong. Ketiga iblis itu tidak ada di sisinya, dan mereka hanya melaporkan situasi pencarian. Setelah melaporkan situasinya, ketiga iblis itu meninggalkan Linlong. Karena ketiga iblis itu menjaga area yang berbeda, mereka tidak berjalan ke arah yang sama. Kadal berjalan di depan, Kucing Serigala Hitam di kanan, dan Harimau Belang Kuning di kiri. Ketika ketiga iblis itu pergi, lingkungan sekitar menjadi sunyi. Sekalipun ada binatang buas di sekitarnya, mereka tetap di tempatnya dan tidak berani bergerak. Namun, setelah cicak tersebut berjalan agak jauh, seekor ular piton raksasa yang muncul entah dari mana tiba-tiba melingkar ke arah cicak tersebut. Kekuatan kadal telah mencapai puncak alam Raja Beladiri, dan dapat dikatakan sulit menemukan lawan di lembah sepuluh ribu binatang. Namun, ular piton raksasa itu justru melilit kadal itu dengan erat. Terlihat jelas bahwa kekuatan ular piton raksasa itu tidak jauh berbeda dengan kadal. Meskipun kadal itu telah memperoleh kebijaksanaan spiritual dan sangat kuat, ia tidak dapat sepenuhnya menaklukkan binatang buas di lembah sepuluh ribu binatang. Misalnya saja naga gelombang bermotif hitam. Oleh karena itu, situasi ini sangat normal. Lagi pula, kadal itu tidak mudah untuk diatasi. Setelah beberapa kali berjuang, ia langsung melepaskan diri dari kekangan ular piton raksasa tersebut. Begitu bebas, cicak itu langsung mengumpat. Dasar ular sialan, beraninya keberkomplot melawanku. Apakah percaya aku tidak akan mengulitimu dan memakan dagingmu? Sepertinya dia sangat familiar dengan ular piton raksasa itu. Namun, sebelum kadal tersebut dapat melakukan apapun, ular piton raksasa lainnya tiba-tiba terbang dari arah lain di dalam hutan dan melingkari kadal tersebut. Karena perhatian kadal sepenuhnya terfokus pada ular piton raksasa dari sebelumnya, ia tidak menyangka ada ular lain yang tiba-tiba terbang ke arahnya dari belakang. Karena lengah, ia langsung terjerat oleh ular piton tersebut. Yang mengejutkan Linlong adalah kekuatan ular piton raksasa ini mirip dengan yang ada di depannya. Dengan kata lain, kekuatan kedua ular piton raksasa ini telah mencapai puncak alam kerajaan bela diri. Selain itu, Linlong juga dikejutkan dengan bakat kedua ular piton raksasa itu dalam menyembunyikan diri. Mereka telah dipersiapkan dengan baik dan diintegrasikan ke dalam hutan, sehingga kadal yang kuat tidak langsung menyadarinya. Kalau tidak, kadal tidak akan bisa ditundukkan dengan mudah. Mungkin mereka takut pada Linlong atau yang lainnya, kedua ular piton itu segera berenang menuju hutan di depan setelah melingkari kadal tersebut. Harimau belang kuning dan kucing serigala hitam secara alami menyerbu ke arah kadal segera setelah mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Namun, gerakan Linlong Linlong sudah berada tidak jauh dari kedua ular piton tersebut. Merasakan pendekatan Linlong, kedua ular piton itu melaju. Pada saat inilah kekuatan berbentuk bulan sabit tiba-tiba muncul di depan Linlong dan menebas salah satu ular piton. Merasakan ancaman di baliknya, ular piton itu berhenti. Tiba-tiba ia melengkungkan tubuhnya dan memantul, mengirimkan kekuatan tak terlihat ke arah kekuatan berbentuk bulan sabit milik Linlong. Energi tak berbentuk itu tidak lemah sama sekali. Kemanapun ia melewatinya, pepohonan dan bebatuan langsung hancur berkeping-keping. Kemudian, semua energi mengalir menuju Linlong. Kekuatannya sangat mengejutkan. Sebagai perbandingan, kekuatan Linlong yang berbentuk bulan sabit tidak diragukan lagi jauh lebih lemah. Busur ular raksasa. Melihat kekuatan itu, harimau bergaris kuning dan kucing serigala hitam yang mengejar Linlong berseru. Jelas sekali, ini adalah salah satu kemampuan ilahi ular piton raksasa, dan kedua iblis itu mungkin pernah menderita kemampuan ilahi ini sebelumnya. Namun, kedua iblis itu adalah kekuatan berbentuk bulan sabit Linlong mengabaikan formasi mereka. Kemanapun ia lewat, semua serangan akan hilang tanpa jejak. Dalam sekejap mata, seluruh hutan kembali damai seolah tidak terjadi apa-apa. Jika bukan karena kekacauan di sekitar mereka, harimau belang kuning dan kucing serigala hitam pasti akan mengira mereka sedang bermimpi. Kekuatan berbentuk bulan sabit macam apa ini? Bagaimana cara mematahkan serangan kuat pantom giant piton begitu cepat? Tidak, kekuatan berbentuk bulan sabit ini berbeda dari manusia biasa. Jelas dikelilingi oleh api yang aneh. Kedua iblis itu berteriak kaget. Telah lama berada di lembah binatang, kedua iblis itu secara alami telah melihat banyak kekuatan berbentuk bulan sabit yang digunakan oleh manusia. Namun, mereka tidak pernah menganggap serius serangan tersebut. Bagi mereka, serangan seperti itu hanyalah permainan anak-anak. Namun, serangan Linlong barusan membuat mereka merasakan teror serangan tersebut untuk pertama kalinya. Jika serangan ini ditujukan pada mereka, kemungkinan besar mereka tidak akan mampu memblokirnya. Pikiran yang sama muncul di benak kedua iblis itu. Kedua iblis itu terkejut, begitu pula kedua ular piton itu. Mereka sangat percaya diri dengan serangan mereka. Desis-desis-desis. Setelah pertukaran singkat, ular piton raksasa yang melingkari kadal itu mengayunkan tubuhnya dan langsung melemparkan kadal itu menjauh. Sesaat kemudian, kedua ular piton raksasa tersebut justru melakukan aksi yang sama, yaitu aksi busur ular raksasa. Dalam sekejap mata, dua kekuatan tak terlihat melesat menuju Linlong. Hal yang paling aneh adalah pada saat tertentu, dua kekuatan ki yang tak terlihat itu benar-benar menyatu dengan sempurna, berubah menjadi satu kekuatan ki yang tak terlihat. Baik dari segi energi atau kecepatan, kekuatan tak kasat mata ini jelas beberapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Kekuatan supernatural macam apa ini? Bagaimana kedua pantom giant piton ini bisa memiliki kekuatan supernatural seperti ini? Harimau belang kuning dan kucing serigala hitam berteriak kaget. Di tengah keterkejutan tersebut, mereka semua berbalik dan melarikan diri. Kadal yang pusing karena dilempar ular piton raksasa itu segera bangkit dari tanah dan melarikan diri. Bahkan dengan Linlong di depan mereka, mereka tidak berpikir bahwa mereka dapat memblokir akibat dari kekuatan tak terlihat tanpa cedera. Dari sudut pandang mereka, meskipun Linlong mampu memblokir kekuatan tak kasat mata sekarang, dia tidak akan mampu memblokir gabungan kekuatan tak kasat mata apapun yang terjadi. Jika dia tidak bisa memblokirnya, hanya akan ada satu hasil, cedera serius atau kematian. Saat ketiga iblis itu melarikan diri dengan panik, kekuatan tak terlihat yang menyatu bersiul dan menyapu ke arah Linlong. 548. Pada saat inilah Linlong pindah. Dua aliran energi berbentuk bulan sabit tiba-tiba muncul di hadapannya. Yang berbeda dari sebelumnya adalah dua aliran energi berbentuk bulan sabit itu tampak semakin aneh karena ada empat warna yang tertinggal di sana. Keempat warna ini secara alami adalah warna api spiritual es, api ungu hati teratai, api spiritual logam, dan api penghancur ruang. Alasannya adalah setelah bercampur dengan tiga jenis api spiritual lainnya, warna api penghancur ruang secara langsung memperlihatkan warna terpentingnya, yaitu transparan. Warna ini awalnya tidak terlihat, namun setelah bercampur dengan tiga warna lainnya, menjadi begitu istimewa sehingga keberadaannya dapat terlihat secara sekilas. Selain itu, aliran energi dua bulan sabit juga tidak dapat diprediksi. Kedua ular piton raksasa itu merasa bahwa mereka jelas-jelas berada di depan mereka, tetapi sepertinya mereka akan menebas dari sisinya. Mungkinkah orang di depan mereka ini sebenarnya adalah inkarnasi dari klan iblis, dan dia memahami kemampuan ilahi seperti itu sendiri? Pada saat ini, pemikiran seperti itu bahkan muncul di hati kedua ular piton raksasa tersebut. Meski begitu, kedua ular piton raksasa itu tidak menyangka Linlong bisa memblokir serangan seperti itu dari mereka. Bagaimanapun, aliran energi tak kasat mata yang menyatu lebih kuat daripada keduanya jika digabungkan. Desis-desis-desis. Saat dua ular piton raksasa itu menelan dan meludah, aliran energi mereka yang tak terlihat akhirnya bertabrakan dengan aliran energi Linlong yang berbentuk bulan sabit. Kedengarannya lama sekali, namun nyatanya, semua ini terjadi dalam sekejap mata. Kedua ular piton raksasa itu hanya mengira Linlong akan tersapu oleh aliran energi mereka seperti angin musim gugur yang menyapu dedaunan yang berguguran, namun mereka salah. Pasalnya dalam sekejap mata, dua aliran energi berbentuk bulan sabit itu tiba-tiba meletus dengan energi yang seakan-akan mampu menghancurkan langit dan bumi. Pada saat yang tiba-tiba, aliran energi mereka langsung menghilang ke dalam ketiadaan. Kemudian, dua aliran energi berbentuk bulan sabit menebas ke arah mereka dengan sisa kekuatan. Kedua ular piton raksasa itu kaget. Mereka memutar tubuh mereka dan ingin melarikan diri, tetapi bagaimana kecepatan mereka dibandingkan dengan dua aliran energi berbentuk bulan sabit. Begitu mereka bergerak, dua aliran energi berbentuk bulan sabit telah menebas tubuh mereka. Pada saat ini, kedua ular piton raksasa itu secara naluriah melonjak dengan energi pertahanan, namun meski begitu, mereka tetap tidak dapat memblokir dua aliran energi berbentuk bulan sabit. Dengan suara yang tajam, tubuh kedua ular piton raksasa itu langsung dipotong menjadi dua oleh dua strengki berbentuk bulan sabit. Kedua ular piton raksasa yang telah dipecah menjadi empat bagian itu tidak mau menyerah. Mereka memutar tubuh mereka dengan putus asa dan menyerang linlong. Terlebih lagi, kekuatannya sangat mencengangkan. Dari kelihatannya, orang biasa akan terluka parah meski mereka tidak mati. Namun begitu mereka melayang ke udara, mereka kehilangan kekuatan dan jatuh satu demi satu. Penyebabnya adalah keempat bagian tubuh tersebut terbakar dengan empat jenis api yang berbeda. Mereka secara langsung mengonsumsi energi keempat bagian tubuh. Keempat jenis api spiritual ini menyebabkan kedua ular piton yang masih bisa melancarkan serangan terakhirnya gagal. Dapat dikatakan bahwa jika itu adalah orang lain, tanpa nyala api seperti itu, tidak ada cara bagi mereka untuk menghindari serangan balik kedua ular piton tersebut sebelum mereka mati. Kedua ular piton itu mengira mereka bisa menghadapi linlong, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dibunuh oleh linlong dengan satu pukulan. Apa yang sedang terjadi? Kenapa tidak ada gerakan di belakangnya? Kucing serigala hitam dan kadal secara naluriah berbalik ketika mereka merasa ada yang tidak beres. Sekilas, mereka langsung tercengang. Kedua ular piton yang sepertinya mampu membunuh segalanya tadi telah mati. Ketika mereka melihat linlong lagi, dia berdiri di sana dengan tenang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jelas sekali bahwa dialah yang membunuh kedua ular piton itu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana linlong bisa membunuh dua piton raksasa ilusi dengan begitu mudah? Kucing serigala hitam dan kadal berseru dalam hati mereka. Mereka pernah menderita di tangan kedua ular piton tersebut sebelumnya, terutama serangan gabungan kedua ular piton tadi. Itu jauh lebih kuat Adapun harimau belang kuning, dia sudah tercengang. Sebelumnya, karena panik, dia tidak sengaja tersandum dan terjatuh. Dia mengira dia pasti akan terpengaruh oleh serangan kedua ular piton itu, tapi siapa sangka dia akan menyaksikan serangan luar biasa linlong. Linlong terlalu kuat, hanya dengan satu gerakan, dia membunuh dua ular piton, yang cukup kuat untuk mencapai puncak alam kaisar bela diri. Sudut mulut harimau belang kuning terus bergerak-gerak saat mengingat serangan tadi. Pada saat ini, ketiga monster itu merasakan ketakutan yang masih melekat di hati mereka. Jika linlong tidak menggunakan batasan untuk menghadapinya dan malah menanganinya seperti cara dia menangani dua ular piton, ketiganya akan mati sekarang. Untungnya, mereka semua memikirkan hal yang sama. Saudara lin, kamu sungguh terlalu kuat. Harimau belang kuning, yang paling dekat dengan linlong, bergegas maju. Begitu dia selesai berbicara, kucing serigala hitam yang bergegas mendekat sudah menepuk kepalanya. Apa saudara lin, panggil saya tuan, tuan, apakah anda mengerti? Ya, panggil aku tuan. Apakah saudara lin bisa dipanggil? Harimau belang kuning, keadaanmu semakin parah. Kadal itu pun bergegas menghampiri dan menepuk-nepuk kepala harimau belang kuning. Siapa yang saya sakiti? Harimau belang kuning ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Namun, saat ini, dia hanya bisa menganggup dan membungkuk pada linlong. Tuan, saya salah. Meskipun ketiga monster itu sebelumnya telah tunduk pada linlong, itu hanya karena pembatasan. Sekarang, mereka sepenuhnya yakin dengan kekuatan linlong yang kuat. Mereka tidak punya pilihan selain diyakinkan. Linlong bisa menangani dua piton raksasa ilusi dengan begitu mudah, jadi tidak perlu banyak usaha untuk menghadapinya. Tentu saja, ketiga monster itu tidak tahu bahwa linlong begitu kuat sekarang karena senjata rahasia yang baru dibuat. Linlong mengabaikan ketiga monster itu. Sebaliknya, dia tiba-tiba mengambil beberapa langkah ke depan dan berhenti di depan tubuh ular piton. Melihat linlong sepertinya telah menemukan sesuatu, ketiga monster itu dengan cepat mengikutinya. Ketiga monster itu berseru ketika melihat bagian tubuh ular piton itu karena jelas ada sesuatu yang tampak seperti tentakel di tengah tubuhnya. Kucing serigala hitam segera mengeluarkan benda itu dan memeriksanya dengan cermat. Itu benar-benar tentakel rusak milik binatang aneh itu. Mengapa ada tentakel seperti itu di dalam perut ular piton? Mungkinkah kedua ular piton raksasa ini adalah musuh bebuyutan binatang aneh itu? Harimau belang kuning dan kucing serigala hitam terkejut. Di sisi lain, kadal itu menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Tidak peduli seberapa kuat kedua ular piton raksasa ini, bagaimana mereka bisa lebih kuat dari binatang aneh itu. Itu benar. Harimau belang kuning dan kucing serigala hitam dengan cepat menganggup ketika mereka mengingat bagaimana binatang aneh itu membunuh puluhan binatang kuat secara berturut-turut. Sementara ketiga monster itu berdiskusi, Linlong fokus pada tentakelnya. Pada saat ini, dia sepertinya memahami sesuatu. Ketiga monster itu memperhatikan Linlong. Saat melihat itu, kadal itu mau tidak mau bertanya, apakah Anda menemukan sesuatu, Tuan. Tentakel ini jelas sudah lama patah sebelum ditelan oleh ular piton raksasa. Dengan kata lain, ular piton raksasa itu kemungkinan besar tidak memiliki konflik dengan binatang aneh itu, jawab Linlong. Ketiga monster itu melihat lebih dekat ke tentakelnya. Benar saja, seperti yang dikatakan Linlong, mereka selama ini fokus pada kemungkinan ular piton raksasa itu mungkin berkonflik dengan binatang aneh itu, jadi mereka sebenarnya lupa memperhatikan poin penting ini. Tak perlu dikatakan lagi, Linlong tidak peduli jika kedua ular piton raksasa itu berkonflik dengan binatang aneh itu. Yang dia pedulikan adalah sejak tentakel muncul di perut ular piton, itu membuktikan bahwa binatang aneh itu masih berada di lembah 10.000 binatang. 549. Sarang kedua ular piton raksasa ilusi ini berada di bagian paling utara lembah binatang buas, lembah gurun bulan, kata harimau belang kuning buru-buru. Oh, segera beri aku informasinya, kata Linlong. Setelah mendengar kata-kata Linlong, ketiga iblis itu tiba-tiba ragu-ragu. Kenapa? Apa kamu tidak tahu apa-apa tentang lembah gurun bulan? Apa kamu belum pernah menjelajahinya sebelumnya? Wajah Linlong tiba-tiba berubah muram. Secara logika, karena ada tentakel seperti itu di perut kedua ular piton raksasa ini, pasti ada beberapa petunjuk di lembah gurun bulan. Namun, jawaban ketiga iblis itu adalah tidak ada yang aneh di sana. Pada saat ini, kadal itu berlutut dengan bunyi gedebuk. Tuan, mohon maafkan kami. Lembah gurun bulan adalah wilayah dari dua piton raksasa ilusi. Kami tidak memiliki hubungan memaksakan diri ke sana, pasti akan terjadi konflik. Terlebih lagi, tempat itu adalah tidak terlalu besar, jadi kami pikir tidak akan ada binatang aneh seperti itu di sana. Saat cicak itu berlutut, harimau belang kuning dan kucing serigala hitam juga ikut berlutut. Seperti yang diharapkan, wajah Linlong menjadi semakin jelek. Dia tidak menyangka ketiga iblis itu bersikap asal-asalan. Dia tiba-tiba menggerakkan tangannya dan bulan sabit tiba-tiba muncul di depannya dan menyapu langsung ke arah ketiga iblis itu. Pergerakannya sangat cepat sehingga ketiga iblis itu tidak dapat bereaksi tepat waktu. Mereka hanya bisa menyaksikan energi bulan sabit menyapu mereka. Sudah berakhir, sudah berakhir. Jika mereka mengetahuinya lebih awal, mereka akan pergi ke lembah gurun bulan untuk mencari. Mereka semua dipenuhi penyesalan. Apa yang membuat ketiga iblis itu menghela nafas lega adalah bahwa kiberbentuk bulan sabit ini tidak menyapu kepala mereka, melainkan menyapu kulit kepala mereka, langsung memotong sehelai rambut yang berdarah. Dapat dikatakan bahwa jika posisinya sedikit memikirkan konsekuensi seperti itu, hati ketiga iblis itu berdebar kencang. Bawa aku ke sana segera. Jika terjadi sesuatu yang buruk pada wanitaku, kamu tahu apa yang harus kamu bayar. Linlong berkata dengan dingin. Sial, bukankah ini jebakan? Mendengar ini, ketiga iblis itu ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Si Tu Feng telah ditangkap entah berapa hari. Menurut pendapat mereka, tidak ada kemungkinan dia bisa bertahan hidup. Dengan kata lain, kesalahan mereka ini akan menyebabkan kematian mereka secara langsung. Penyesalan tetaplah penyesalan, tapi apa yang bisa dilakukan ketiga iblis itu sekarang? Mereka hanya bisa membawa Linlong ke lembah Gurun Bulan dan berharap Si Tu Feng aman. Jika tidak, nyawa mereka akan terancam. Sejujurnya, jika bukan karena ketiga iblis itu masih berguna, Linlong yang marah pasti sudah membunuh mereka. Tentu saja, jika penyelamatan Si Tu Feng tertunda karena ketiga iblis tersebut, Linlong tidak keberatan membiarkan mereka menjadi secangkir tanah di lembah binatang. Segera setelah itu, di bawah bimbingan tiga iblis, Linlong langsung bergegas ke lembah Gurun Bulan di utara. Di malam hari, satu orang, tiga setan, dan beberapa binatang lainnya tiba di lembah Mumun. Melihat lembah Gurun Bulan di depan mereka, ketiga iblis itu gemetar ketakutan karena lembah Gurun Bulan tidak sekecil yang mereka katakan. Luasnya dua kali lebih besar dari Deat Fali. Begitu mereka memasuki lembah Gurun Bulan, sekelompok binatang buas segera mengepung mereka. Binatang buas ini jelas merupakan bawahan dari dua ular piton raksasa ilusi. Meskipun kedua ular piton raksasa ilusi tidak sepenuhnya mengaktifkan kebijaksanaan spiritual mereka seperti ketiga iblis tersebut, mereka masih memiliki kecerdasan. Itulah mengapa mereka memiliki bawahan ini dan mengapa ketiga iblis itu takut pada mereka. Namun, bagaimana binatang buas ini bisa melawan? Bukan saja Linlong tidak bergerak, bahkan ketiga iblis pun tidak bergerak. Hanya binatang buas yang mengikuti mereka yang langsung membunuh bawahan dari dua ular raksasa ilusi. Tanpa dua ular piton raksasa ilusi, binatang buas ini tidak bisa menahan satu pukulan pun. Kemudian, Linlong dan ketiga iblis itu berjalan ke lembah gurun bulan. Pada awalnya, Linlong dan ketiga iblis itu tidak menemukan apapun. Namun, semakin dalam mereka pergi, semakin mereka merasa ada sesuatu yang berbeda karena jumlah binatang buas jelas berkurang. Ketika mereka mencapai lembah gurun bulan, mereka bahkan tidak bisa melihat bayangan binatang buas itu. Binatang buas yang aneh itu mungkin ada di sini, pikir Linlong. Setelah berjalan beberapa saat, Linlong menemukan sesuatu. Yaitu, ada tumpukan tulang di tanah, dan beberapa di antaranya jelas-jelas dibunuh oleh binatang buas yang aneh itu. Saat ini, tidak perlu menebak-nebak. Bahkan ketiga iblis itu yakin bahwa binatang buas aneh itu ada di lembah gurun bulan ini. Bagi ketiga iblis, ini adalah hal yang sulit dipercaya. Daerah yang ditempati oleh dua ular piton raksasa ilusi sebenarnya memiliki binatang buas yang sangat aneh. Mereka tidak pernah menyangka akan ada binatang buas yang begitu aneh. Mungkinkah kedua ular piton raksasa ilusi itu tidak takut kalau binatang buas aneh itu akan membunuh mereka. Atau mungkin kedua ular piton raksasa ilusi itu telah mencapai semacam kesepakatan dengan binatang buas yang aneh itu. Pikiran ini terlintas di benak ketiga iblis itu, tetapi tidak ada yang bisa menjawabnya. Bagaimanapun, kedua piton raksasa ilusi telah dibunuh oleh Linlong. Sejujurnya, saat ini, ketiga iblis itu tidak lagi berani masuk. Dapat dikatakan jika bukan karena Linlong yang menahan mereka, mereka pasti akan melarikan diri. Adapun binatang buas lainnya, mata mereka dengan jelas menunjukkan ketakutan mereka terhadap tempat ini. Beberapa bahkan gemetar ketakutan. Meski mereka belum pernah melihat binatang buas aneh itu, aura uniknya sudah membuat mereka gelisah. Saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemerisik disemak-semak di depan mereka. Itu bukan hanya satu atau dua titik, tapi sangat padat. Tidak bagus, binatang buas itu ada di sini. Ketiga iblis itu berseru dalam hati mereka, tetapi karena Linlong, mereka tidak punya pilihan selain gigit jari dan berdiri di belakang Linlong. Meskipun Linlong telah menunjukkan kekuatan yang besar sebelumnya, menurut mereka, Linlong masih terlalu kecil dibandingkan dengan binatang buas yang aneh ini. Pada saat ini, beberapa binatang buas telah berbalik dan melarikan diri ketakutan. Namun, sebelum binatang buas itu bisa berlari lebih dari beberapa langkah, tentakel telah terbang entah dari mana dan melesat ke arah mereka. Hanya dalam waktu beberapa saat, lebih dari sepuluh binatang buas telah langsung dicekik sampai mati. Meskipun beberapa binatang buas melawan, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap tentakel yang terus terbang keluar. Melihat situasi ini, ketiga iblis itu sangat terkejut hingga kulit kepala mereka mati rasa. Pada saat itulah terdengar suara yang lebih padat di depan mereka. Di tengah suara ini, lebih banyak tentakel yang terbang keluar. Tentu saja, target mereka adalah sisa binatang buas, tiga iblis, dan Linlong. Saat ini, ketiga iblis hanya bisa tetap terjaga dan melawan tentakel tersebut. Di bawah serangan tentakel ini, banyak binatang buas dengan cepat dicekik sampai mati. Apa yang membuat ketiga iblis itu agak bahagia adalah bahwa dengan kekuatan penuh mereka, mereka sebenarnya mampu menahan serangan tentakel. Tentakel tidak akan bisa melakukan apapun pada mereka untuk sementara waktu. Namun, ada lebih banyak ketakutan di hati mereka karena terlalu banyak tentakel. Bagaimana mungkin mereka bisa membunuh mereka semua? Bisa dibilang pada akhirnya, mereka pasti akan menjadi salah satu tumpukan tulang putih. Meskipun ketiga iblis itu meratap di dalam hati mereka, mereka masih menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menghadapi binatang buas yang aneh ini. 550 Di sisi lain, Linlong sedang terjerat oleh dua tentakel tebal itu. Selain itu, tentakel lainnya juga mengelilinginya dan menyerangnya. Namun, bagaimana tentakel biasa ini bisa menahan serangan Linlong? Dengan lambayan tangannya yang biasa, tentakel ini segera dipotong oleh Linlong. Hanya dua tentakel khusus yang tidak hanya lebih kuat dan lincah, tetapi juga sangat cerdas. Mereka bisa menggunakan medan dan tentakel lainnya untuk menyerang Linlong, membuatnya tidak bisa melakukan apapun pada mereka untuk sementara waktu. Tentu saja, ini karena Linlong telah menciptakan senjata rahasia baru. Jika tidak, Linlong pasti akan tersapu oleh pihak lain dalam sekejap, seperti sebelumnya. Melihat ketiga iblis itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan binatang buas lainnya juga menderita banyak korban, Linlong mengambil celah dan mengaktifkan energi bulan sabit untuk menebas kedua tentakel itu dengan sekuat tenaga. Dua energi bulan sabit melintas, dan kedua tentakel itu langsung terputus. Linlong awalnya berpikir bahwa setelah memotong dua tentakel khusus ini, lebih banyak tentakel seperti itu akan muncul. Namun, yang tidak diaduga adalah bukan saja tentakel seperti itu tidak muncul, tetapi tentakel lainnya juga tertarik kembali karena serangannya. Dalam sekejap mata, selain tentakel yang dipotong oleh Linlong, sisa tentakel semuanya menghilang ke semak-semak di depan. Mereka sepertinya melarikan diri. Linlong segera mengejar ke depan. Ketiga iblis, yang terengah-engah, saling memandang dan tanpa daya mengikuti Linlong. Kali ini, meskipun tentakel ini masih mundur secara diam-diam, mereka meninggalkan jejak. Jejaknya tidak jelas, tapi itu cukup untuk dikejar Linlong. Kali ini, tentakel ini jauh lebih lemah dari sebelumnya, baik dari segi jumlah Jika tidak, binatang buas yang mengikuti ketiga iblis itu pasti akan mati dalam waktu singkat. Bahkan ketiga iblis itu mungkin tidak akan selamat. Dapat dikatakan bahwa satu-satunya hal yang konsisten dengan waktu sebelumnya adalah dua tentakel khusus. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah binatang buas aneh ini telah mengalami beberapa perubahan? Atau mungkin binatang buas aneh di sini tidak sama dengan sebelumnya? Pertanyaan seperti itu muncul di benak Linlong. Setelah mengejar beberapa saat, Linlong mengerutkan kening karena dia menemukan banyak celah spasial di kehampaan tidak jauh dari sana. Dan jejak binatang buas yang aneh juga telah menghilang di sini. Tanpa berpikir panjang, Linlong tahu bahwa hilangnya mereka ada hubungannya dengan celah spasial ini. Mungkinkah binatang buas aneh ini telah menyeberang dari miriat domain? Atau apakah mereka menelusuri miriat domain dari miriat bisvali melalui celah spasial ini? Itukah sebabnya mereka menghilang begitu lama? Linlong menebak. Tuan, apa ini? Pada saat ini, tiga iblis di belakang Linlong melihat celah spasial di depan mereka dan berseru kepada Linlong. Mereka belum pernah melihat retakan spasial di lembah binatang buas. Sebelum Linlong bisa menjawab, celah spasial di depannya tiba-tiba mengeluarkan suara aneh. Kemudian, tentakel yang tak terhitung jumlahnya muncul dari celah spasial. Begitu tentakel keluar, mereka langsung menyerang Linlong. Karena banyaknya jumlah mereka, langit cerah menjadi gelap dalam sekejap. Jumlah ini jelas jauh lebih banyak daripada yang ditangani Linlong sebelumnya. Dan hal yang paling menakutkan adalah mereka terus keluar dari celah luar angkasa. Melihat ini, ketiga iblis itu merasakan kulit kepala mereka mati rasa lagi. Sebelum mereka bisa berbuat apapun, tentakel itu sudah melilit mereka. Tapi kali ini, hanya dalam dua tarikan napas, binatang buas yang mengikutinya dimusnahkan tanpa kemampuan untuk melawan sedikitpun. Ketiga iblis itu bernasib lebih baik, bukan hanya karena mereka lebih kuat, tetapi juga karena mereka berdiri di belakang Linlong. Linlong memblokir hampir semua tentakel penyerang. Tentakel ini datang secara begelombang, dan meskipun Linlong terus membunuh mereka, mereka tidak berhenti. Namun, wajah ketiga iblis itu dengan cepat berubah. Tak jauh dari situ, tujuh atau delapan tentakel hitam tebal muncul. Tadi, dua di antaranya sudah cukup untuk menahan Linlong. Sekarang, bagaimana Linlong bisa merawat mereka? Kalian harus mundur. Pada saat ini, Linlong tiba-tiba berkata. Kalimat ini membuat ketiga setan itu merasa seolah-olah telah diberikan amnesti. Mereka segera berbalik dan lari ke arah mereka datang. Menghadapi tentakel ini, ketiga iblis pada dasarnya mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Itu sebabnya Linlong meminta mereka mundur. Bagaimanapun, mereka telah menyerah sepenuhnya padanya. Tidak perlu mengirim mereka ke kematian. Tentu saja, bisa lolos atau tidaknya mereka bergantung pada keberuntungan mereka. Alasan mengapa dia mengatakan itu adalah keberuntungan dan bukan kekuatan adalah karena kekuatan ketiga iblis itu tidak cukup untuk menghadapi tentakel ini. Namun, ketiga iblis itu sungguh beruntung. Setelah mereka melarikan diri agak jauh, tentakel itu benar-benar berhenti mengejar mereka. Linlong juga dengan cepat mengetahui alasannya. Tentakel ini berusaha sekuat tenaga melawannya, dan mereka tidak ingin diganggu oleh ketiga iblis itu. Melihat tujuh atau delapan tentakel melesat ke arahnya, Linlong buru-buru mengaktifkan dua kekuatan berbentuk bulan sabit. Empat jenis api spiritual di tubuhnya juga bertahan pada kekuatan berbentuk bulan sabit. Menurutnya, tentakel ini pasti tidak berani menghalanginya secara langsung. Namun, yang tidak dia duga adalah, selain tentakel biasa yang mengelilinginya pada saat yang sama, empat dari tujuh atau delapan tentakel khusus juga ditembakkan ke arahnya. Hanya tiga tentakel khusus yang sedikit tertinggal. Melihat ini, Linlong langsung menebak apa yang ingin dilakukan tentakel tersebut. Mereka pasti ingin mengorbankan tentakel di depan untuk memblokir kekuatan berbentuk bulan sabit Linlong dan kemudian menggunakan tentakel di belakang untuk menjerat Linlong. Meskipun dia sudah menebaknya, Linlong tidak punya cara lain untuk menghadapinya. Benar saja, setelah kekuatan berbentuk bulan sabit Linlong memotong tentakel di depan, tentakel di belakang memanfaatkan waktu ketika kekuatan berbentuk bulan sabit Linlong habis untuk menembak lagi. Dengan beberapa suara desiran, Linlong langsung terjerat oleh ketiga tentakel tersebut. Kemudian, mereka langsung menarik Linlong ke arah celah spasial. Tentakel ini sebenarnya ingin menggunakan celah spasial untuk menghadapiku. Melihat niat tentakel ini, ekspresi Linlong mau tidak mau berubah. Meskipun dia mengembangkan teknik tubuh, dia tidak begitu kuat sehingga dia tidak bisa dibunuh. Begitu dia memasuki kisaran celah spasial ini, konsekuensinya tidak terpikirkan. Wajahnya menjadi gelap, dan Linlong buru-buru mengaktifkan teknik tubuh. Perjuangan yang tiba-tiba ini membuat tiga tentakel yang menjeratnya mengendur. Linlong mengambil kesempatan ini untuk sekali lagi mengaktifkan alat rahasia itu. Dua aliran energi berbentuk bulan sabit muncul diam-diam di depannya dan menebas ketiga tentakelnya. Ketiga tentakel itu langsung pecah secara serempak. Akhirnya semuanya berakhir. Melihat dari jauh, ketiga iblis yang telah menonton dengan hati tertahan akhirnya menghela nafas lega. Namun, yang membuat mereka putus asa, tentakel khusus ini muncul lagi dari depan mereka. Terlebih lagi, jumlah tentakel ini langsung berlipat ganda. Tentakel ini mengikutinya dan dengan cepat melilit Linlong, menariknya menuju celah spasial. Apalagi kali ini, bukan tiga tentakel yang melilit Linlong, melainkan lima. Kali ini, semuanya sudah berakhir. Terima kasih.